Informasi selanjutnya datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang merespons dugaan upaya merusak dokumen saat KPK menggeledah kantor Kementerian Pertanian. Mahfud menegaskan dugaan penghalangan penyidikan tersebut harus diusut. Menko Bidang Polhukam Mahfud MD menyebut perusakan dokumen yang diduga dilakukan sejumlah pihak saat KPK menggeledah kantor Kementerian Pertanian harus diusut. Mahfud menegaskan dugaan upaya penghalangan penyidikan ini harus diproses secara hukum. Mahfud MD juga meminta agar temuan 12 senjata api di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga diusut tuntas. Di mana itu? Tapi Kementan katanya, KPK menyebut ada bukti dokumen yang mau dihilangkan? Ya harus diusut, itu tindak pidana sendiri kalau memang ada ya. Saya tidak tahu, belum dengar, tapi kalau itu memang ada harus diusut. Satu korupsinya sendiri, itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen, tindak pidana juga. Ada hukumannya sendiri, itu harus dikejar. Ya harus diselidiki, harus diselidiki. Tapi kalau itu senjata benar dan tanpa izin, serta tanpa hak penggunaan, ya harus diproses hukum lagi. Pokoknya hukum harus ditegakkan lah kalau negara ini mau baik. Dugaan praktik suap dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian tengah diusut KPK. KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan KPK menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang puluhan miliar rupiah, dokumen catatan keuangan dan pembelian aset, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara. Kasus ini pun menjadi sorotan. Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar yang satu koalisi dengan Nasdem, Partai Asal Syahrul Yassin Limpo menyebut, kasus dugaan korupsi yang menyerat Menteri Pertanian adalah kasus hukum biasa yang diselidiki KPK. Prinsip keadilan hukum harus diterapkan dalam pengusutan kasus ini, dan lembaga hukum juga harus bisa bekerja untuk mengungkap perkara ini. Belum bisa disimpulkan, wang ini proses hukum biasa. Saya kira prinsip utama yang harus ditegakkan adalah kedaulatan hukum, persamaan derajat dan kesamaan hak di depan hukum. Jadi silahkan lembaga hukum, KPK, polisi, jaksa, bergerak, menindak sesuai dengan kaedah hukum. Selain kasus korupsi, dugaan adanya upaya perintangan penyidikan yang dilakukan saat KPK menggeledah kantor Kementerian Pertanian juga jadi sorotan. KPK menyebut ada upaya dari pihak lain untuk merusak dan menghilangkan dokumen yang diperlukan penyidik KPK saat menggeledah kantor Kementerian. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan upaya perintangan penyidikan tersebut harus diusut, karena merupakan tindak pidana tersendiri. Ya harus diusut, itu tindak pidana sendiri kalau memang ada ya, saya tidak tahu, belum dengar, tapi kalau itu memang ada harus diusut. Satu korupsinya sendiri, itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen, tindak pidana juga, ada hukumannya sendiri, itu harus dikejar. Terkait kasus korupsi di Kementerian, KPK telah menggeledah rumah dinas Kementerian Syahrul, Yasin Limpo, dan kantor Kementerian. Sejauh ini, 49 orang saksi sudah diperiksa KPK.